Intro Memberikan fasilitas infrastruktur jalan yang memadai menjadi atensi dari Bupati Sambas Haji Satono SOCMH untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Tidak hanya di ibu kota Kabupaten Sambas, tetapi pembangunan infrastruktur jalan tersebut juga menyasar ke desa-desa. Seperti saat ini tengah dilakukan pengerjaan jalan di Dusun Mentibar Desa Gapura Kabupaten Sambas. Pengerjaan jalan sepanjang kurang lebih 5,5 km tersebut tengah memasuki proses penimbunan. Buruan warga Dusun Mentibar Desa Gapura merasa bersyukur serta mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sambas Satono dan mengapresiasi perjuangan Bupati Sambas beserta pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang membangun jalan di Dusun Mentibar Desa Gapura tersebut. Buruan menambahkan pembangunan jalan ini sangat berdampak pada sektor ekonomi masyarakat untuk memberikan kelancaran dalam pengangkutan hasil perpanian mereka. Saya mengucapkan terima kasih untuk pemerintah kota Sambas, terutama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas pada khususnya, telah membangun jalan kami sesuai seperti harapan yang selama ini kami dambakan. Kondisi jalan rusak sebelum pembangunan, kami merasakan itu kurang lebih sekitar 3-2 tahun. Tentuilah dengan perbaikan sekarang, akses ekonomi kami lancar, bahan pangan bisa kami keluarkan, hasil perkebunan juga bisa kami keluarkan. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Caman, Bapak Kepala Desa Dusun Mentibar, Desa Gapura. Salam berkemajuan. Kepala Dusun Mentibar, Ratni juga mengucapkan terima kasih kepada Pemda Sambas yang telah membangun infrastruktur jalan di desanya. Dikatakan Ratni, pembangunan jalan dengan panjang sekitar 5,5 km tersebut disambut gembira oleh masyarakat untuk memperlancar mobilitas masyarakat sehari-hari maupun anak-anak yang ingin bersekolah. Ratni juga mengharapkan dengan bagusnya jalan bisa meningkatkan hasil perekonomian mereka. Kami masyarakat Dusun Gapura, khususnya Desa Mentibar, mengucapkan ribuan terima kasih lah yang sebas-basarnya kepada pemerintahan Kabupaten kita yang telah membangun jalan atau akses kami itu yang kemudian kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Harapan kami, mudah-mudahan penghasilan-penghasilan kami yang kami hasilkan di masyarakat itu akan menambah income-income masyarakat ataupun penghasilan masyarakat semoga masyarakat kita itu lebih maju ke depannya. Jalan yang sedang dibangun itu 5,5 kg. Pembangunan jalan itu pertama sekali anak sekolah lah. Anak sekolah, mudah anak sekolah, hubungan anak sekolah yang dulu kami berlumpur, lecet namanya terbuang macam-macam lah. Jadi halangan-halangan untuk anak sekolah. Kedua, apa namanya hasil kebun kami. Dulu hasil kebun kami itu memang terhambat. Tidak bisa menanam api pun tidak bisa maju namanya. Ini payah namawaknya. Mudah-mudahnya dengan adenya itu api yang kami tanam akan berhasil, akan menghasilkan dan menambah ekonomi masyarakat. Dinas Kominfo, Kabupaten Sambas melaporkan.